Bareng-bareng di kasus ini sekitar satu tahun kurang lebih dan saya benar-benar melihat kami dari korban itu diantar menuju ke ujung keadilan. Dan walaupun memang masih cukup berat ya apalagi momentum sekarang ini kalau kita lihat belum ada hal yang cukup bagus ketika kasus-kasus sekarang yang tereduksi kasus-kasus yang lebih berat tiba-tiba pelakunya bebas dan lain-lain. Tapi perlu teman-teman wartawan ketahui bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemarin itu melakukan terobosan yang luar biasa. Walaupun ketika fondis juga itu dihakim ya. Terkait restitusi itu ada terobosan yang luar biasa dari tuntutan. Saat itu ada tuntutan restitusi dan jika tidak bisa dipenuhi maka ada tambahan hukuman. Tiga tahun kalau nggak salah. Dari Jaksa tuntutannya seperti itu tetapi oleh hakim dianulir. Kemudian diganti dengan jika ada permasalahan lagi bisa dilakukan gugatan lagi. Sebelum ini kemarin kita juga beberapa kali diskusi dengan bang, siapa yang sekarang di Kejaksaan Agung? Ya udah pindah ke Kejaksaan Agung yang di sini. Bang Hafiz. Bang Hafiz kemarin menjelaskan bahwa bang Jo ini kita akan lakukan eksekusi sesuai dengan putusan. Tetapi jika ada kurang puas, karena kita sudah maksimal melakukan tuntutan, nanti kita siap untuk ini. Gugat lagi aja. Nah itu mungkin nanti dari Melisa bisa menjelaskan. Karena ini kan belum selesai sebenarnya. Belum selesai masih ada satu lagi kasusnya Mario Dendi yang belum disidangkan ya. Yaitu terkait sama pencabulan yang diadukan sama keluarga anak agi, pelaku juga. Nah dengan hal-hal yang sudah dilakukan kejari Caksel ini, saya masih optimis. Jadi tetap bersama kurban, lawan sampai sekeras-kerasnya istilahnya seperti itu. Walaupun nanti di final itu kan sudah beda lagi. Tetapi luar biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang awalnya bukan hanya sidang, tapi juga sampai di eksekusi lelang Rubicon kemarin. Yang kedua LPSK, terima kasih sekali. Seperti keluarga baru bagi kami karena pendampingannya luar biasa. Terus-terus menerus, walaupun diserang sana-sini kita tahu juga dari LPSK kemarin awal-awal ketika sidang. Jadi yang diserang-serang kan LPSK. Angka ini dari mana dan lain-lain. Dan kami dari keluarga gak bisa membalas itu semua. Hanya titip banyak banget kasus yang mustinya dikawal seperti ini gitu. Jadi jangan sampai harapan-harapan kami, masyarakat, masyarakat mau kemana lagi gitu loh. Tetapi ketika melihat bahwa Jaksa LPSK berjuang sampai titik klimaks itu, bagi kami itu sudah merupakan sebuah dorongan, merupakan sebuah harapan. Sehingga perlu disampaikan ke masyarakat bahwa kejaksaan dan LPSK itu untuk kasus sejenis ini bisa diandalkan. Mudah-mudahan sih menginspirasi juga untuk kejaksaan-kejaksaan lain. Mudah-mudahan dengan momentum ini kita bisa makin berjuang lagi. Karena memang perjuangan kita masih panjang. Dan besar harapan kami supaya teman-teman media juga terus mengabarkan hal-hal seperti ini. Bukan buat apa-apa, bukan buat David. Tapi kita lihat di minggu ini banyak sekali kasus yang membuat kita sedih sebenarnya. Terutama kalau kita orang tua, bapak atau ibu melihat anaknya sampai kayak kemarin dilindas, kemudian pelakunya bebas itu sesuatu yang harus dihilangkan. Jadi itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini restitusi tahap pertama. Terkait yang ada di vonis mobil Rubicon. Kemudian masih ada restitusi lagi terkait duit ya. Totalnya kan 25 sekiat. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan Kasipidum ya Bang Afid. Di sini juga di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian beliau memberikan arahan bahwa nanti alurnya adalah dari Jaksa akan menghadirkan pelaku untuk ditanya komitmennya terkait restitusi. Jadi kurang lebih akan dimintai keterangan atas yang tertanggung ini, apakah bersedia, jika bersedia, berapa, dan lain-lain yang lebih teknis dari pihak Kejaksaan lebih paham itu. Nanti kemudian dari Jaksa akan memberitahuan ke kami untuk selanjutnya kami akan seperti apa. Tetapi paralel, kemarin kita diskusi dengan tim hukum, penasihat hukum, Melissa dan tim, itu akan menyiapkan gugatan terkait, berdata terkait PMH ya. Terkait PMH. Harapannya adalah, yang pertama tentunya, seperti yang teman-teman wartawan ketahui kemarin, ada pengembalian. Jadi di awal itu kan dia bilang udah gak ada sama sekali. Udah disita semua. Sampai makan aja minta ke tetangga. Tetapi ya kita tahu namanya koruptor itu pasti paling pinter bohong kan. Jadi kayak kemarin ada pengembalian, seperti tadi yang saya sampaikan, ada hal yang kita udah berjuang nih kejaksaan, udah berjuang luar biasa. Tetapi ya tetap yang pengadilnya itu dari hakim kan gitu. Nah, harapannya adalah nanti akan terbuka lagi. Nomini-nomini dia. Kalau kemarin atas nama istrinya. Ada juga yang sebenarnya atas nama pelaku ya. Ada dugaan bahwa ada aset yang atas nama pelaku. Nanti itu akan terbuka semua. Jadi, harapannya adalah di kasus ini kita benar-benar tahu. Sebenarnya ini caranya begini nih. Para koruptor-koruptor ini cara mainnya, nyimpen harta dan lainnya itu seperti ini. Kalau untuk nanti berhasil atau tidak itu nomor dua sih. Yang penting kita mau ikhtiar. Utamanya adalah supaya ngebongkar. Makanya kemarin Melisa dan tim memberikan masukan yang cukup bagus. Terus kita lanjut lagi. Jadi, setelah ini kita akan lanjut untuk gugatan berdata. Dan juga minta bantuannya teman-teman wartawan ini sesekali main ke rumahnya orang tuanya anak agi. Karena mereka kasian. Seperti tidak mendapatkan dukungan. Padahal sudah melaporkan. Dan bahkan si Dendi sudah jadi tersangka. Sudah setahun belum ada sidang. Mungkin teman-teman wartawan bisa ke rumah orang tuanya anak agi untuk menanyakan. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini masuk angin. Kalau bukan kita yang ngawal, siapa gitu loh. Karena makin berat, makin berat. Sampai akhir-akhir ini aja, jaksanya udah kenceng. Udah memberikan yang terbaik. Tapi akhirnya, ya tetap aja pengadilnya itu wakim. Kalau ada bantuan dari teman-teman wartawan, ini akan jadi sosial movement lagi. Nah itu bisa menjadi momentum yang bagus untuk keadilan di negeri ini. Terima kasih. Terkait dengan penyerahan hari ini, itu memang mengurangi dari apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan Jakarta Selatan, 25 miliar dan ini mengurangi. Tetapi kami tetap mengapresiasi ini presiden baik untuk penegakan hukum, tetapi kita tetap akan melakukan upaya hukum. Jangan sampai terkait dengan hak dan kewajiban ini tidak jelas ya. Kita sebagai masyarakat aja wajib pajak, sementara pengemplang pajak rumahnya dikembalikan, hartanya dikembalikan. Tapi korban tindak pidana yang semestinya itu adalah negara yang harus memenuhi seluruh hak-hak daripada korban ini lepas tangan. Kita berharap pasca ini kita akan melakukan upaya hukum, kita juga sudah diskusi dengan pihak kejaksaan. Kami berharap dari institusi terkait, KPK dan yang terkait lainnya itu juga memberikan akses data seperti yang tadi Jo sampaikan. Sehingga kami tahu juga aset-asetnya, yang atas nama si pelaku. Dan terlepas dari semua itu, kita berharap restitusi ini ternyata memang bisa dijadikan pijakan yang luar biasa bagi korban, bukan hal yang diremehkan. Karena terbukti restitusi itu ada dan terlaksana, tereksekusi. Meskipun memang kami juga sudah sampaikan kepada kejaksaan memang pasal di dalam pasal undang-undang penganian ini kan ada yang kosong ya. Tidak bisa menyita sekaligus itu kenapa tadi ayah David sampaikan kami mau tidak mau harus mengajukan yang namanya gugatan. Karena jaksa meskipun sudah tahu aset-asetnya Mario Dendi tidak bisa melakukan sita serta merta. Sehingga berdasarkan putusan yang sudah ingkrah itu, kami akan melakukan yang namanya gugatan. Kita akan upayakan sedemikian rupa, kita berharap seluruh elemen penegak hukum, institusi terkait itu juga membantu pemenuhan hak korban ini. Sehingga jangan sampai hanya di atas kertas doang nih, restitusi 25 mila tetapi tidak dapat di aplikasi. Nah mungkin sedikit saya sampaikan kondisinya anak korban secara fisik sudah luar biasa ya, membaik, sudah maraton, sudah lari. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, terkait masa depan banyak yang sudah kita ikhlaskan atau bergeser gitu ya. Sehingga butuh pemenuhan yang luar biasa terhadap hak anak korban ini. Seperti itu mungkin. Jadi ceritainnya yang kemarin, jadi dia ingin kuliah, karena sudah kelas 3 kan. Tapi memang secara emosional, kemudian sosial, itu memang kalau kami melihatnya dan berdiskusi dengan pihak sekolah, itu memang butuh dampingan yang luar biasa. Karena kan mungkin teman-teman sudah lihat di beberapa podcast dia ya, ya dia jadi seperti itu, jadi seperti anak yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, celetukannya juga. Luar biasa. Sudah tidak sewajarnya gitu, jadi itu makanya kita ikutkan dia di kegiatan-kegiatan fisik yang berat, dengan harapan akan bisa meredam emosinya. Dan Alhamdulillah juga dibantu banyak teman ya, karena kalau maraton itu kan yang menginisiasi kan Ciko Jeriko, jadi dia memang dekat banget sama Ciko, maraton tiap hari minggu, itu cukup membantu. Tetapi ya itu, kemarin saya diskusi sama Melisa tentang masa depan itu udah kita rencanakan untuk kayaknya yang dia senang karena kegiatan fisik, maka, dan kelihatan gitu, dia ngeliat kan, oh setelah aku tiap hari latihan tuh badanku jadi gede, kan dia sekarang hampir mirip kayak orang binaraga gitu. Dan saya udah diskusi sama Melisa, sama Ciko juga. Dan dia paham juga di sekolah gimana? Ini lanjutin aja, nanti Ciko tuh yang bilang, nanti saya akan kenalin sama anak-anak Apsi. Jadi semacam asosiasi, jadi pengen jadi ini, personal trainer gitu. Jadi dia lebih ke fisik aja lah, karena kalau untuk ngejar yang kognitif, mikir-mikir tuh, sampai detik ini masih cukup lemah gitu. Kurang lebih seperti itu. Melisa soal pemanggilan Mario Dendi, itu sudah ada rencana? Kapan dicatakan? Kami dapat informasi pada pertemuan terakhir dengan kejaksaan sudah menyurati pihak dari Mario Dendi terkait dengan kemampuan mereka seperti apa. Saya rasa dari di persidangan pun mereka ketika dipanggil orang tuanya untuk dipertanyakan kemampuannya, pertanggung jawabannya, mereka hanya mengirimkan surat dan menyampaikan tidak ada harta benda dan lain sebagainya. Namun, surat-surat terakhir dari Jaksa untuk mempertanyakan bagaimana tanggung jawab itu, sampai saat ini kita belum mendapat jawaban ya. Apakah ada pertanggung jawaban, apalagi banyak nih hartanya yang sudah dikembalikan. Dan di dalam undang-undang itu kan disebutkan pihak ketiga, itu bisa melibatkan dirinya melakukan pemenuhan tanggung jawab atas anaknya ini. Kalau orang tuanya merasa bertanggung jawab, tapi mungkin orang tuanya tidak merasa bertanggung jawab, ya kita ikuti koridor hukumnya, mereka seperti apa respon terhadap surat-surat dari kejaksaan, ya itu di luar kontrol kita yang pasti upaya hukum tetap akan kita lakukan. Sebenarnya ada tingkat waktu pembayaran restitus azim? Dari membaca putusan, tidak ada tingkat waktu, seumur hidup ini akan menjadi hutangnya Mario Dendi. Sehingga saya, makanya saya bilang, kita butuh komitmen dari institusi terkait ya. Ketika dia memiliki harta, maka kita bisa menggugat itu. Karena dia punya hutang, masih 24 miliar koma sekian-sekian ya. Ini lagi-lagi adalah yang namanya hak dan kewajiban tentu ini harus jelas. Harus ada kepastian hukum. Makanya kami mendorong juga kepada DPR, ayolah perbaiki undang-undang ini, biar ada kepastiannya, biar kita masih punya energi. Belum tentu semua orang memiliki energi untuk melakukan upaya hukum terus-menerus. Gugatan perdatanya di layanan kemaran, rencananya? Kenapa yang selatan lagi ada? Kemungkinan karena memang sesuai dengan putusan, karena kan gugatan ini based on putusan. Di dalam putusan sudah disampaikan, sebenarnya karena putusan pada saat itu yang mewakili korban adalah jaksa, kita berharap ini akan terus bersama-sama gitu. Karena yang mengeksekusi kan nanti jaksa juga. Tetapi kita akan lakukan gugatan itu berdasarkan putusan pengadilan yang disampaikan oleh hakim, memang kita punya hak untuk melakukan itu. Terus itu tambahan untuk teman-teman wartawan. Mungkin ada yang tahu, karena beberapa teman wartawan ada yang infoin juga terkait beberapa aset dia yang sampai sekarang masih dipakai. Itu ada beberapa tempat, netizen juga banyak yang tahu itu. Mungkin teman-teman bisa mendalami itu sama yang tadi yang saya pesenin. Coba sekali-kali tengok itu kasihan orang tuanya. Sudah satu tahun masih digantung, masih berstatus tersangka, dan kita belum sama sekali mendapat informasi ya bahwa itu dihentikan. Kok bisa sih satu tahun jadi tersangka tanpa proses hukum lebih lanjut? Itu aneh sekali sebenarnya. Itu ya.